Halo creative people, kembali lagi di Karma Karya dengan aku Farah Di video part kedua ini kita akan melanjutkan membuat patung dari kli tepung Dan disini aku akan bikin armatur patungnya dari kawat Yuk kita lanjut belajar sama-samanya Untuk patung ini aku pakai kawat aluminium karena aku pengen bikin patungnya lebih kecil Sebenernya menurut aku lebih kecil itu lebih sulit Tapi disini kita bisa jadi lebih mengerti trik-triknya Oke langsung aja kita mulai, dimulai dari kaki duluan Kita bentuk kakinya, terus telapak kaki ya maksudnya Terus langsung ke bagian kaki atasnya Ini sedikit diputar dulu Terus langsung diukur untuk bagian tungkai kakinya Terus pinggulnya Dilanjut ke tulang belakangnya Untuk bagian badannya Dilanjut ke leher dan kepala Nah untuk kepalanya aku gak bikin segede yang ada di sketsa Karena aku mau aluminium foilnya yang segede yang di sketsa Bukan kawatnya Jadi aku bikin kawatnya cuma untuk penyanggah si aluminium foilnya aja Sekarang kita putar balik ke lehernya lagi Balik ke badannya, tulang belakangnya Lalu ke pinggulnya lagi Dan mulai di tekuk untuk bagian pinggulnya Untuk dapetin dua sisi yang sama Dan pinggul ke tungkai kaki juga begitu Sampai ke telapak kaki nanti Oke ini dia hasilnya Sekarang kita lanjut ke bagian tangan Dan sambungan ke tulang belakang Jadi tangan bahu tulang belakang lagi ya Nah untuk bagian tangannya seperti ini Dan itu bagian tulang belakang Sekarang aku kasih tanda untuk bahunya Dan jangan lupa juga untuk kasih tanda bagian sikutnya Sekarang untuk nempelin tangan dan badannya Itu kita taruh pas di tempat yang leher Kamu kasih tanda di leher tadi Untuk nyatuin dua tulang belakang ini Aku pakai kawat yang tipis Aku tekuk dua Terus aku masukin di antara Bahu bawah dan bahu atas Dan bersilangan sama leher gitu ya Jadi kayak silang gitu Nah satu sisi kawat yang tipis Aku lilit-lilitin dulu ke Di sekitar situ Terus langsung jalan ke daerah badan Nah kalau udah Sisa kawat yang kecil yang satunya itu Dililitin ke arah bahu dan tangan Sampai nanti di ujung Kan ada bekas potongan lapak tangannya Atau kok yang ada yang nongol Itu pasti yang tajemnya Nah aku ngelilitnya biasanya rapat-rapat Supaya nutupin si tajemnya itu Sekarang lakuin juga hal yang sama Ke sisi yang satunya Ya ini kita udah selesai Untuk lilitin yang bagian atas Sekarang kita lilitin bagian kaki Jadi dari kakinya Dililitin ke arah pinggang Terus nanti dari pinggang Lanjut ke kaki yang satunya lagi Nanti kalau lilitannya sudah sampai ke Pergelangan kaki Terus dirapihkan Dan udah selesai Terus kalau kamu mau rencanain Bentuknya dia lagi ngapain Udah bisa dilakuin Cuman nanti untuk nempelin clay-nya Atau foil-nya Di video ketiga So supaya gak ketinggalan video part 3 Gak ada salahnya Kamu subscribe channel Karma Karya Dan kalau kamu suka tutorial ini Klik tombol like Dan thank you so much And I'll see you at part 3 You wanna make your way In this crazy world Step up girl You got what it takes They always say Don't make ways Don't you listen No You gotta speak up Speak up You gotta dare And speak your mind You gotta get loud Get loud Or you'll always be behind Cause girl you gotta let them know That you You mean it You mean it Cause girl you gotta let them know